Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Itu sama kondisinya dengan DKI. Bahwa rata-rata 25% sampai 30% itu diisi oleh warga luar Depok. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang sudah kita data, KTP-nya bukan KTP Depok. Jadi dalam kota kabupaten sejak Bode Tepek ini sangat wajar. Ketika memang warganya ini adalah warga DKI berobat di kota Depok, warga Depok berobat di kota Bekasi, Bekasi juga demikian. Khususnya wilayah-wilayah perbatasan seperti itu. Jadi dalam data kami ini ada misalnya di salah satu rumah sakit di Cinere misalnya, itu di Depok hanya 53%. Luar Depok itu 47% karena berbatasan dengan Jakarta, dengan berbatasan dengan wilayah yang lain. Rumah sakit di Cibubur misalnya, itu Depok keterisiannya hanya 21%. Luar Depok 78%. Dan beberapa rumah sakit juga begitu, 70-80% itu luar Depok. Jadi kami menganggap bahwa kota kabupaten di Jabodet Tepek ini ketika keterisiannya Depok dan luar Depok, DKI dan luar DKI, ini jangan dianggap sesuatu yang aneh. Makanya penanganan secara terpadu oleh pemerintah pusat ini sangat ditunggu-tunggu.